Keputusan yang diambil di jajaran di bawah Bapak yang akhirnya membingungkan rakyat. Saya melihat memang karena masih sektor setiap kementerian pasti akan melihat kepentingan sektornya masing-masing itu yang selalu terus saya tekankan agar ini satu bahasa utamakan kesehatan dulu. Tapi dalam prakteknya kan mereka juga didesak oleh sektornya masing-masing Pak yang menunjukkan bahwa sektor ini kalau tidak juga diberikan perhatian akan memberikan dampak ini dampak ini sehingga menteri kadang-kadang juga atau daerah pun kadang-kadang juga berbeda itu karena itu. Karena di lapangan itu suaranya berbeda-beda dari rakyat. Tapi komando ada di tangan presiden? Iya selalu, selalu kalau ada masalah di lapangan seperti itu langsung detik itu juga saya panggil. Iya tadi itu adalah cuplikan wawancara eklusif Mata Najwa dengan Presiden Jokowi pada bulan April lalu. Komando ada di tangan presiden. Saya ingin minta komentar Mas Arief. Mas Arief kalau komando ada di tangan presiden yang terjadi sekarang berarti seharusnya presiden berkaca pada kepemimpinannya sendiri dong? Enggak, sebenarnya kan awalnya sudah diingatkan sama Pak Jokowi Dodo kalau dilihat di situ bahwa harus satu bahasa atau satu kredo ya. Artinya kalau saya lebih bisa memberi perumpamaan itu harus satu frekuensi. Artinya jelas di situ bahwa komando ada di tangan Pak Jokowi Dodo. Bahwa banyak persoalan. Tetapi persoalan ini akan bisa teratasi apabila pembantunya itu atau kabinet-kabinetnya itu satu bahasa, satu frekuensi, satu kredo artinya. Jadi Pak Jokowi Dodo ini sebenarnya adalah pemimpin yang paling enak di dalam memimpin anak buahnya. Lebih enak dari Pak Prabowo? Ketua umum Anda? Pak Prabowo kan belum di pemerintahan yang high ya. Artinya lebih enak begini loh Mbak. Dia berani pasang badan. Dia berani tidak populer. Itulah ciri sebagai seorang pemimpin rakyat. Kembali lagi kepada kemarahannya dia ya. Kalau saya tidak melihat sebuah kemarahan dari dia. Tapi itu sebagai motivasi saya rasa. Dia ingin memotivasi anak buahnya. Oke. Agar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang dititipkan kepada dia. Itu bisa sampai. Saya ingin bagaimana Mas Kodari? Kalau menurut saya ya marah lah. Mana ada yang mau kasih motivasi kalau baru satu setengah persen keluar dari 75 triliun. Menurut saya ada persoalan yang serius. Enggak, kalau menurut saya gini. Pak Arief. Jadi begini Pak Arief. Jadi menurut saya kalau pidato Pak Jokowi yang 10 menit itu dicermati. Sesungguhnya memang ada persoalan. Dan persoalan itu kalau kita bagi. Terutama pada aspek penyerapan anggaran. Dan pada aspek stimulus ekonomi. Kan ada tiga bidang ya. Yang dalam tanda kutip sangat terpengaruh oleh COVID ini. Pertama kesehatan. Yang kedua bantuan sosial. Kemudian stimulus ekonomi. Ini bagaimana cara menjelaskan bahwa duit 75 triliun ini baru keluar satu setengah persen. Saya mencoba untuk fair. Bahwa untuk bisa keluarnya dana itu ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama tentu menterinya sendiri. Yang kedua adalah birokrasi. Ini era reformasi. Di mana menteri bisa punya keputusan. Tetapi birokrasi punya agenda atau punya kecepatannya sendiri. Yang ketiga soal perspektif. Saya orang yang dari awal mengatakan penyelesaian masalah COVID jangan vertikal. Tetapi pendekatannya harus horizontal. Jadi harusnya ada tiga satgas nih. Satgas kesehatan yang sekarang dipimpin oleh Pak Doni. Kedua satgas bantuan sosial. Yang ketiga satgas stimulus ekonomi. Nah bisa jadi permasalahan ini terjadi karena pendekatannya vertikal. Begitu. Bansos ada Pak Halim Iskandar. Ada juga Pak Juliari. Dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing punya data sendiri. Masing-masing punya agenda sendiri. Gak ketemu di lapangan. Oke. Dan seharusnya kan itu diselesaikan oleh Presiden sebagai pemegang komando dong. Iya. Tapi begini. Saya lanjutin dulu ya. Tapi bisa juga nomor empat. Kementerian Keuangan. Betul kementerian teknis punya anggaran. Tetapi yang pegang duit kan adalah kementerian keuangan. Kalau ibarat sebuah rumah tangga. Di sini ada bendaharanya. Ada ibu rumah tangganya. Siapa Menteri Keuangan. Jadi kalau. Jangankan si anak ya. Si bapak saja itu minta jatah. Misalnya beli rokok begitu ya. Atau beli bensin. Duitnya gak dikeluarin sama ibu rumah tangga. Gak bisa jalan juga gitu loh. Bahkan yang kelima saya katakan. Jangan-jangan ini Republik gak punya duit. Bagaimana cara menjelaskan 75 triliun. 1,5 persen. Kok baru keluar 1,5 persen. Selambat-lambatnya birokrasi. Selambat-lambatnya Menteri. Saya kira gak 1,5 persen lah. Jadi saya curiga Republik gak punya duit ini sekarang. Bagaimana Pak Mul? Ya punya duit kalau menurut saya. Ada anggaran sudah tersedia. Begini nih. Seperti persoalan kesehatan ya. Persoalan kesehatan itu anggaran dari BUN ya. Mengalirnya ada dua. Satu melalui Kementerian Kesehatan. Yang kedua langsung ke daerah. Untuk penanganan COVID ini. Sebagai contoh begini. Kalau ada korban itu penanganannya bagaimana? Satu bisa melalui pemerintah daerah yang berkaitan dengan korban yang dirawat di rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah daerah. Itu darahnya mengalirnya ke sana. Tapi untuk kegiatan-kegiatan rumah sakit rujukan. Terus lembaga-lembaga lab untuk tes itu. Itu melalui Kementerian Kesehatan. Nah disini ya. Disini ada lagi persoalan teknis. Kalau korban ini masuk ke rumah sakit. Itu dibayar dulu 50 persen oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu oleh BPJS diverifikasi. Dicek lagi. Kalau ada yang krusial maka diturunkan lagi ada tim dispute oleh Kementerian Kesehatan. Agar apa? Jangan sampai dana itu disalahgunakan. Jadi memang ada antara kecepatan, ketepatan, dan akutabilitas. Ini persoalan yang tidak mudah memang. Tetapi disitulah diperlukan cara-cara baru untuk mengelola situasi seperti ini. Tapi saya mendengar juga Pak Mol. Jadi yang keluar itu sebetulnya baru 70 persen saja dari yang dipidatokan oleh Pak Jokowi. Tapi sekarang sudah 4,6 persen. Iya. Yang tidak dimunculkan dalam pidatok itu ada 2 lembaga yang disebut. Satu dua huruf, satu lagi tiga huruf. Itu berurusan dengan soal duit. BI dan OJK. Iya saya cuma bilang 2 huruf dan 3 huruf. Saya yang menduga. BI dan OJK. Karena saya tahu dua-duanya lembaga itu diundang juga ketika itu. Tadi saya suruh melihat ini marah atau enggak. Tapi kalau saya bilang enggak marah. Ini adalah motivasi. Mas Arief, tapi tadi pertanyaan itu ketika Pak Jokowi bilang komando ada di tangan Presiden Jokowi. Bagaimana harus menafsirkan ketika kemudian sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa menteri-menterinya bekerjanya biasa-biasa saja? Iya itu yang saya bilang. Pertama pikirannya harus sama. Jadi ini presidensialisme tetapi dalam negara demokrasi. Saya tanya Pak Fari. Kalau misalnya pejabat itu bukan bagian dari komando Presiden. Apa yang Anda lakukan sebagai Presiden? Koordinasi. Jadi apa namanya. Kalau sudah koordinasi 4 bulan. Ini Anda mengacu ke BI dan OJK tadi kan. Ini cerita-cerita lainnya nih. Presiden itu sangat kuat. Seluruh rakyat Indonesia ngasih mandat. Bahkan sekarang ini sebagian dari mandat itu dikasihnya kepada Pak Prabowo. Prabowo-nya sekarang juga ada di sekitar beliau. Artinya power yang dipegang oleh Pak Jokowi ini sangat kuat gitu. Saking kuatnya apapun yang dia mau dia bisa lakukan. Dan beliau sudah mengatakan saya membuka semua opsi. Jadi perpu misalnya itu dalam undang-undang dasar disebutkan kuasa pembuatan undang-undang. Memang ada di DPR. Naib, Pak Fahri. Separuh menteri itu adalah tunjuk oleh partai politik. Iya, enggak. Kalau Pak Fahri nanti jadi Presiden, separuh menteri Bapak itu nanti dari kantong partai politik. Itu juga makna daripada pikiran gitu. Enggak boleh partai politik menganggap dia punya menteri. Yang menteri itu dia setir dari luar. Itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Itu pengkhianatan kepada konstitusi. Itu teorinya? Ya. Dalam prakteknya Anda melihatnya? Enggak, karena itulah kemudian Presiden diproteksi oleh satu kekuatan. Sehingga dia enggak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Dia enggak bisa dijatuhkan oleh ketua umum partai politik. Oke. Itu yang saya mau katakan. Jadi menegaskan posisi Presiden sebagai pemimpin presidensialisme itu penting. Karena power dia besar. Kalau soal BI itu kan kalau dia marah kemudian dia bubarkan apa namanya Bank Sentral atau dia bubarkan itu OJK kan dia bisa. Kalau dia mau pakai perpu paling tidak sebulan lembaga itu mati. Kalau dia mau. Jadi ini dia sangat kuat sekali. Jadi jangan memberikan interpretasi kepada Presiden bahwa dia lemah. Dia sangat kuat. Karena ini apalagi-lagi enggak ada yang bisa mengganggu Presiden ini. Kalau di dalam parlementarisme, Perdana Menteri setiap hari dia harus datang ke parlemen karena parlemenlah yang membentuk dia. Kalau Presiden kita ini dibentuk oleh rakyat langsung. Karena itulah kekuatannya luar biasa dia bisa melakukan apa saja. Oke. Itu satu ya. Jadi dalam konteks ketika kemudian berbicara keras, dalam konteks melihat menteri-menterinya belum perform, yang mau Anda katakan apa? Yang saya mau katakan ini ada sistem sebenarnya yang harus dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Nah itulah yang saya sering cerita misalnya soal dapur Pak Mudoko. Pemahaman saya sebenarnya andalannya Presiden di dapurnya itu namanya KSP. Di Seknek itu, orangnya Pak Jokowi cuma satu orang namanya Menteri. Di Sekap juga demikian. Tapi di KSP ini kalau di Amerika Serikat namanya West Wing. Ini menggondol semua orang terbaik di Republik ini untuk menjadi the new brain of the government. Jadi otak pemerintahan itu dibawa oleh Pak Mudoko situ sebenarnya. Itu sebabnya kemudian semua keputusan politik mitigasi, pemantauan dari hulu ke hilir, dari semua kerja itu dipasang kontrol panelnya. Nah makanya kan Pak SBE membuat situation room. Sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nixon tahun 1961 di Amerika Serikat. Ini harus kuat Pak. Memang ini cita-cita. Biasa kalau partai baru begitu, cita-citanya konsepnya ciri partai baru. Tapi dalam realitanya akan tidak seperti itu. Supaya gini, supaya jangan Presidennya yang marah. Cukup Pak Mudoko yang marah. Dan marahnya Pak Mudoko bilang, Pak Menteri ini kok anggarannya sekian. Tolong minta data Anda yang terbaru. Presiden minta. Pak Mudoko juga bilang begitu. Begitu bilang Presiden minta. Gak menter tuh orang Pak. Presiden minta. Minta datanya. Bapak lapor ke Presiden Pak datanya begini Pak. Kenapa tidak Presiden langsung yang marah? Hah? Kenapa tidak Presiden? Kita perlu menjaga kewibawan Presiden. Presiden itu keperluan kita untuk kepentingan persatuan. Bang Fahri Anda melihat ketika Pak Jokowi selantang itu, itu menjatuhkan wibawanya? Oh iya, kalau terus-terus melakukan itu dia runtuh anggar wibawanya. Apalagi kalau kemudian dalam marahnya itu banyak salah data. Seperti yang tadi Nana katakan itu dia dibantah oleh komisi 9 yang mengatakan bahwa enggak Menteri Kesehatan itu belanja lebih banyak. Yang masuk di padanya cuma 1,9 triliun. Artinya 1,56 persen itu dari 75 triliun. Tapi kalau dari 1,9 triliun itu besar. Sudah lebih dari 50 persen. Jadi enggak salah juga Menteri Kesehatan. Nah kalau terus-terus Presiden dalam keadaan marah salah. Ya sama, kita kan juga kalau tidak didik anak kita, kita marah sama anak. Padahal kita salah. Wibawa kita depan anak juga salah. Kacau. Tapi apakah benar salah? Nanti Pak Umul bisa menanggapi. Dan apakah, karena kalau dalam persepsinya Mas Adif Uyono, saya tahu ketika Presiden Jokowi marah, itu malah menunjukkan kewibawaan. Berbalik dengan apa yang disebutkan Mas Fahri. Dan malah kemudian rakyat menjadi senang melihat Presidennya bisa memahami. Memotivasi, memotivasi anak buahnya. Kita akan lanjutkan setelah Fahriwara tetap Dewatan Ajwa. Terima kasih. Terima kasih.